Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Sudara kalau bumi ini kiamat, kita gak punya bumi lain Kemarin ada satelit Amerika menemukan 1,6 kali besarnya seperti bumi Kira-kira iklimnya mirip bumi Berangkali disitu kita bisa hidup Tapi kita perlu 1.400 tahun ke sana Kalau kita bisa terbang dengan kecepatan cahaya Jadi artinya apa? Cuma satu bumi Yang satu bumi ini sekarang apakah layak bumi? Inilah yang melatar belakang ini Sustainable Development Goal Ada tiga kekuatan berkompetisi disitu Kekuatan sosial Kemudian orang-orang yang mengatakan lingkungan harus dipelihara Tapi juga ada kelompok-kelompok mengatakan ekonomi harus tumbuh Jadi SDG ini tujuannya, tujuan besarnya bagaimana membuat dunia ini layak bumi Bagaimana kepentingan sosial, lingkungan, ekonomi itu berdamai dan hidup serasi Next slide Nah para ahli mencoba mengidentifikasi apa isu-isu dalam tiga area ini Itu ada sembilan di isu-isu sosial Lima lingkungan dan dua ekonomi Ekonomi cuma dua tapi dampaknya besar sekali Ekonomi harus tumbuh Ya kan, ekonomi harus sustainable Maka sustainable development goal adalah bagaimana 17 ini kita urus demikian rupa Sehingga bumi itu viable Ekonomi masih bisa tumbuh disitu Bumi itu bearable Lingkungannya masih bisa kita nikmati Tetapi terjadi keadilan pemerataan Itulah yang disebut sebagai sustainable development goal Ada 17 Yang ke-17 itu adalah bagaimana negara-negara ini bermitrah satu sama lain mengelola yang 16 itu Nah di dalam 17 itu ada satu namanya health Slide berikut Jadi lanjut saja Nah health itu ada 13 Ada 1, 2, 3, 4 itu sisa hutang kita tentang MDG Kemudian ada 3 emerging diseases Yaitu NCD dan lain-lain Ada 3 itu determinan termasuk food contamination, kecelakaan disitu dan tobacco Dan 3 disebelah kanan itu adalah system development 3 disitu Ada tenaga, ada uang, kemudian ada juga sarana Ya itulah disebut SDG 3, kesehatan Disitu ada universal health coverage Berikut Nah oleh karena itu saya mengatakan Pak Amadeya ini ke depan sebentar lagi ada pilkada Barangkali bagaimana memasukkan agenda SDG ini dalam RPGMD dalam RPGMD dalam RPGMD Bupati Wali Kota Kemudian SDG 3 kesehatan masuk di dalam Renstra Dinas Kesehatan Itu tentang SDG berikut Nah apa itu universal health coverage Saudara Pak Budi mohon waktu sedikit Saya melihat kita ini terperangkap pada konsep universal health coverage Tadi Problaksonom menyampaikan kubus yang di kiri itu Katanya the magic cube Saya katakan ini kubus hantu ini Kenapa Karena hanya 3 indikator Berapa banyak orang masuk asuransi Ya kan Berapa besar pelayanan kita berikan Komprehensif dan bagaimana orang tidak lagi membayar sepeser pun Ini adalah financial protection Bukan health risk reduction Asuransi sama sekali tidak ada kaitannya dengan mereduksi risiko Percayalah Kalau gak percaya Ya terserah Tidak Dan selama risiko belum kita turunkan Kita akan mengalami inflasi besar-besaran Jadi ada falasi Ada kekeliruan di konsep ini WHO Bank Dunia mulai juga Mengkritisi ini Virat seorang yang di Thailand tadi Dia mengembangkan Baru baca kemarin Dia mulai ragu-ragu Columbia juga mulai ragu-ragu Betul gak ini Ya Kalau saya ditanya perlu gak UASI Perlu tetapi tidak cukup Next slide Kenapa ini falasinya Iya kan Idea adalah menyediakan financial protection Bukan health risk reduction Kalau health risk reduction itu Jawabannya adalah UKM Tanpa UKM JKN akan jebol Slide berikut Nah ini evidence Sebelas negara sudah mulai Mengalami inflasi Thailand kemarin ini data terakhir 3% per tahun Columbia 6,4% Coba lihat Indonesia berikut Data OECB Nah ini negara lain yang sudah kelangit Nah ini Indonesia Garis paling atas itu 13% setahun Inflasi kita dalam 2 tahun Ya jebol Uang kita Kalau kita tidak rem Dengan UKM Slide berikut Nah konsep yang betul itu adalah Berapa Pengertian universal health coverage Bukan hanya insuran Tetapi orang punya akses Kepada Fogging Akses kepada penimbangan Akses kepada Imunisasi Akses kepada air bersih Dan sebagainya Itu yang disebut Comprehensive Inflasi health coverage Slide berikut Nah ini dimensinya Jadi tidak kubus Tetapi Spider diagram Yang 5 dimensi UHC Slide berikut Nah ini indikator Yang dikembangkan WHO dan Bungdiknya terakhir Sudah ada indikator Indikator public health Disitu tentang UHC Kita belum memasukkan itu Slide berikut Nah bagaimana Undang-Undang 23 ini Tentang UHC Saya kira Ya harus diperkuat Supply side Tadi sudah dibahas Kemudian juga Mutu Akses dan sebagainya Tetapi juga Harus diperkuat UKM nya Kalau kita Rombak konsep Inflasi coverage Seperti yang sekarang Berkembang di dunia global Berikut Nah ini UHC JKN kita Itu sebenarnya Tidak cukup Ada BPJS Ya harus ada Regulator di tengah Yang kuning-kuning Itu adalah Instrumen-instrumen Yang belum kita kembangkan Atau baru kita kembangkan Salah satu adalah Tim kendali mutu Kendali biaya Bagaimana Keterlibatan audit medik Bagaimana Keterlibatan profesi Bagaimana Keterlibatan swasta Dalam provider Jadi selama ini Kita hanya bicara Yang biru itu Yang kuning-kuning Belum kita kembangkan Terakhir slide saya Adalah ini Bapak Bisa Saya membayangkan Sistem daerah itu Harus seperti burung Bapak Madi ya Burung itu Tidak bisa terbang Kalau hanya Sayap kirinya Yang mengepak Sayap kiri itu Adalah JKN Akan jatuh Burung itu Kalau sayap kanan Tidak kuat Apa yang kanan itu Ada ahli promkes Ada tenaga gizi Tadi NTT NTT itu stuntingnya 57% Tetapi tenaga gizinya kosong Tadi saya lihat 40% Ya ada sanitarian Ada promkes Ada dana untuk UKM Yang kemarin lewat Bok Tapi barangkali APBD Tadi Pak Madi Mengatakan harus Bayar juga UKM Ya itu baru Sayap kanan itu kuat Nah burung ini bisa terbang Tapi tidak cukup Pemimpin daerah Kepalanya harus punya visi Dimasukkan dalam RPJMD Yang berwawasan SDG Berwawasan WC konsep yang komprehensif Ya kemudian Badannya itu siapa Itu Dinas Kesehatan Administrator Puskesmas Itu juga harus kuat Dinas Kesehatan Tidak boleh lagi Sarjana agama Tidak boleh lagi Sarjana hewan Betul-betul profesional Pak Madi Penantang saya tadi Tolong rumuskan Kompetensi Seorang kepala Dinas Kesehatan Yang kita ketahui adalah Dia harus Sarjana Kesehatan Dan S2MKS Tetapi harus dijabarkan itu Itu kaki dan badan Jadi saudara Kalau empat pilar Dari sistem daerah ini Tidak kita kembangkan Maka baik SDG Maupun Universal Health Care Mungkin tidak bisa Mencapai tujuan Yang kita cita-citakan Terima kasih